Intro Cognition Labs, startup teknologi yang berbasis di Amerika Serikat memperkenalkan Devin sebuah model kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang mampu berfungsi sebagai seorang insinyur perakadunan. Perusahaan ini mengklaim Devin berhasil melewati wawancara teknik praktis dari perusahaan AI terkemuka dan bahkan mampu menyelesaikan pekerjaan nyata di apu. Alat AI ini dilengkapi dengan cangkangnya sendiri, editor kode, dan peramban untuk menyelesaikan tugas-tugas teknik yang kompleks. Seperti menyelesaikan proyek pemrograman dari awal hingga akhir, membangun dan menerapkan situs web dan aplikasi, dan bahkan melatih dan menyertai model AI ini sendiri. Cognition Labs mengumumkan model AI ini dalam sebuah postingan DX dan menganggapnya sebagai programmer pertama. Model AI ini dilengkapi dengan cangkang atau antarmukanya sendiri, editor kode bawaan untuk menulis dan menerapkan kode, dan peramban dalam lingkungan komputasi yang disimpan di dalam pasir yang memungkinkannya untuk melakukan tugas-tugas teknik yang kompleks. Dalam sebuah post blog, perusahaan tersebut memperdalam kemampuannya. Sesuai dalam postingan dan beberapa demonstrasi video, Devin dapat belajar menggunakan teknologi yang tidak dikenal, membangun dan menerapkan aplikasi dari awal hingga akhir. Devin juga secara otomatis menemukan dan memperbaiki bug dalam basis kode, mengatasi bug, dan permintaan fitur dalam repository sumber terbuka, berkontribusi pada repository produksi yang sudah matang, dan bahkan melatih dan menyertai model AI-nya sendiri. Selain itu, Devin AI juga mencetak skor 13,86% dalam BenchMart Kodi SweepBands. Tidak hanya secara besar-besaran melampaui model AI besar lainnya seperti Cloud2 yang mencetak skor 4,80% dan GPT-4 yang mencetak skor 1,74%. Tetapi, perusahaan mengklaim bahwa ia dapat menyelesaikan masalah tanpa bantuan. Patut dicatat, semua model AI lainnya dibantu dan diberitahu tepat file mana yang perlu diedit. Meskipun Cognition telah membuat klaim besar, klaim tersebut tidak dapat diverifikasi pada saat ini karena platformnya tidak tersedia di ranah publik. Startup ini juga belum merilis laporan teknis rinci tentang model AI tersebut. Meskipun menatakan bahwa laporan tersebut akan segera dirilis. Sejauh ini, semua model yang berfokus pada pemegaman adalah asisten, yang hanya dapat melakukan tugas berdasarkan prompt dan dalam kapasitas terbatas. David ini bagaimanapun tidak hanya dapat bekerja secara otonom, tetapi juga dapat mengerjakan proyek dari awal hingga akhir. Pertanyaannya adalah, apakah ia dapat menggantikan seorang yang senior bangka menang manusia atau tidak? Ini merupakan langkah besar dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan menunjukkan kemungkinan besar bahwa dalam waktu dekat, kita mungkin akan melihat lebih banyak aplikasi AI yang sangat canggih dan mengubah paradigma dalam berbagai industri. Bagaimana menurut Swatchers? Komen di bawah ya! Terima kasih telah menonton!